Kitab Yesaya, Pasal 2 Pesan Allah kepada Yehuda dan Yerusalem Yesaya, anak Amos, melihat pesan ini tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari terakhir, gunung baik Tuhan akan berdiri lebih tinggi daripada segala gunung. Gunung itu menjulang tinggi di atas segala bukit. Orang dari segala penjuru berduyun-duyun ke sana. Banyak orang pergi ke sana serta mengatakan, Mari kita pergi ke gunung Tuhan, kebait Allah Yaakub. Allah akan mengajarkan jalan hidup kepada kita dan kita akan mengikut dia. Ajarannya, pesan Tuhan akan mulai di Yerusalem di atas gunung Sion dan menyebar ke seluruh dunia. Allah menjadi hakim untuk menyelesaikan perselisihan bangsa-bangsa. Ia akan memutuskan apa yang benar bagi orang dari banyak negeri. Mereka akan berhenti memakai senjatanya untuk berperang. Mereka akan menempa bajak dari pedangnya dan memakai tombaknya menjadi alat pemangkas. Semua perlawanan di antara bangsa-bangsa akan berakhir. Mereka tidak lagi berlatih untuk berperang. Keluarga Yaakub, mari kita ikut Tuhan. Keluarga Yaakub, kamu telah membuang umatmu. Hal itu tampak karena mereka telah penuh dengan pengaruh jahat dari timur. Dan sekarang umatmu berusaha meramalkan masa depan seperti orang Filistin. Mereka telah menerima pikiran asing. Tanah Yaakub penuh dengan perak dan emas dari tempat lain. Banyak harta di sana. Tanahnya penuh dengan kuda. Banyak kereta perang di sana. Negeri mereka penuh dengan ilah yang disembah orang. Mereka sendiri yang membuat berhala dan sujud menyembahnya. Orang semakin jahat, mereka telah menjadi sangat rendah. Pemimpinmu tidak melakukan sesuatu untuk mengangkat mereka. Takutlah akan Tuhan. Pergilah bersembunyi di dalam tanah dan di belakang batu karang. Bersembunyilah dari kuasanya yang mulia itu. Orang sombong tidak sombong lagi. Mereka tunduk ke tanah dengan rasa malu. Dan hanya Tuhan yang masih berdiri tinggi. Tuhan yang maha kuasa mempunyai suatu hari khusus yang direncanakannya menghukum orang sombong dan yang tinggi hati. Mereka akan direndahkan. Mereka mungkin seperti pohon cedar dari Libanon atau seperti pohon ek dari Basan. Tetapi mereka akan ditebang. Mereka mungkin seperti gunung dan seperti bukit yang tinggi. Atau seperti menara dan tembok yang tinggi. Tetapi akan diruntuhkan. Mereka seperti kapal besar dari Tarsis penuh dengan barang berharga. Tetapi tenggelam. Pada masa itu, orang sombong akan jatuh. Mereka sujud ke tanah. Dan hanya Tuhan yang berdiri tinggi. Semua berhala akan lenyap. Mereka pergi ke dalam lubang dan celah-celah batu karang di dalam tanah. Karena mereka takut kepada Tuhan dan kuasanya yang besar. Ketika ia berdiri mengguncang bumi. Pada hari itu, orang membuang berhala yang dibuatnya dari emas dan perak. Mereka membuat berhala untuk dipuja. Tetapi mereka membuangnya ke lubang tanah tempat tikus dan kelelawar. Mereka masuk ke dalam celah-celah batu karang dan gunung batu. Karena mereka takut terhadap Tuhan dan kuasanya yang mulia itu. Ketika ia berdiri mengguncang bumi. Jangan percaya kepada orang lain untuk menyelamatkanmu. Jangan berikan terlalu banyak harapan terhadapnya. Mereka hanyalah manusia yang belum berhenti bernafas.